Halo teman-teman youtube, ketemu lagi, bagaimana kabar? Baik-baik ya, karena dengan menonton ini berarti teman-teman banyak baiknya daripada sakitnya karena itu tadi, sakit itu sungguh-sungguh mengganggu, karena itulah jagalah kesehatan Oke teman-teman, ini adalah laptop baru, sebenarnya bukan laptop baru sih karena prosesnya prosesnya lama, yaitu seri Core E3, Gendasi ke-6 Oh iya, mereknya ini, Hispi, sudah ketahuan ya Oke, ini dia boxnya, ya ini kosongan, nggak ada spek atau keterangan yang lain seperti Asus Ya ini, gini-gini aja Oke, laptop ini seperti ini, Hispi 2440 G6 Oke teman-teman, dalam pembeliannya kita mendapatkan unit ini plus dapat tasnya ini ya ini di atasnya tas jinjing, bukan backpack seperti Asus kemarin yang sudah saya unboxing sebelumnya Oh iya, dan yang lucu itu ini teman-teman ukurannya itu dibelahnya 15,6 padahal ini laptop ini adalah ukurannya 14in oke lah, yang penting sudah dapat tas kan oke teman-teman, kita unbox aja yuk ya teman-teman, ini dia setelah kita buka dari segel, dari kartuknya kita buka dulu ya ini yang lebih biasa apa ini ya charger susah wah oh iya ini juga teman-teman, charger kabelnya ini chargernya oles adapter oke, kita buka ini unitnya eh, dalamnya ada ini kartu petunjuk panjang amat ya iya aneh tapi gak apa sih akan berbeda dengan yang lain cek lagi oh ada lagi nih oh ini eee ini manual itu tadi petunjuk pemakaian ini manual manual untuk apa ya cek aja deh daripada penasaran wah wah ini ya seperti ini lah yang keterangan oke deh macam-macam produknya dari HB terus apalagi ini ya sudah lah seperti biasa mana ya kartu parantinya ya tapi pengetahuan saya HB itu untuk parantinya bagus yaitu yang di cek adalah serial number serial number itu kalau sudah tertaruh di website jadi kita gak usah bawa kartu garansi nah kayaknya bagusnya di situ itu pengalaman saya berdasarkan eee bermasalah pinter jadi di cek serial number nya masih ada garansi nya oke langsung di cek kalau ada masalah akan diganti kalau masih ada kalau gak ada ya otomatis kita harus nunggu oke temen-temen ini aja kita buka yuk iya 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 temen-temen SP 240 G 6 eee ini di plastik ya temen-temen ini ini iya iya sekedar info aja SP 240 G6 ini harganya 5 juta lebih dikit oke temen-temen kita cek dulu apa yang jadi IO nya ini dia eee untuk colakan adapter nya input untuk kotasnya ini fan untuk keluar udara tidak paling panas untuk prosesor nya VGA untuk out ini untuk RC-45 LAN HDMI ini kemudian USB ada dua untuk headphone terus ya apa lagi oh USB lagi terus ini ke leader gak ada CD-ROM nya ya ini cancel lock berarti USB nya ada 3 masih kalah dengan ini ya ASUS P1440U kemarin ya jumlahnya ada 4 maklum harganya beda temen-temen ya ini plastik ini kayaknya speaker nya oh bukan speaker untuk sirkulasi udara sorry nah ini eee ini adalah untuk speaker nya stereo nah ini ini baterai nya enak ini baterai nya bisa copokkan tidak jadi satu ya biasanya kan sudah jadi satu kalau bukanya agak susah kalau ini kalau rusak atau eee gembung biasanya atau drop gantinya mudah ini dia temen-temen ya agak susah juga ini oke temen-temen kita buka impressing nya ya apa ini ini dia oke ini dia temen-temen hp 240 g6 ini bentuk keyboard nya khas hp seperti ini bukan ciklet ya ini ciklet saja ya bukan ciklet ya ini ya tombol on off nya ada disini tidak disini tidak bingung dengan tombol delete ini layarnya 14 in HD webcam nya processor nya ini core i3 oh iya temen-temen ini adalah belum ada operating system nya jadi dos dos itu disk operating system jadi kita harus beli lagi eee ini operating system yang lain seperti facebook ataupun microsoft windows oke temen-temen kita cek aja melalui bios nya untuk spesifikasinya kita nyalakan yuk tekan F10 untuk boot bios nya oke ya muncul ini temen-temen kita cek dulu dan ini dia hp 240 g6 processor nya processor nya core i3 generasi ke-6 dengan clock cpu nya 2 giga total memory nya 4 giga dengan harddisk nya 500 giga sehingga saya ini ya 500 giga ini core i3 ini masih dual core tidak ada overclock nya tidak ada beda dengan yang generasi ke-8 kemarin yang asus kemarin itu core i3 8 130 itu 2 core tapi bisa overclock kalau ini tidak bisa karena masih generasi ke-6 dan yang ke-7 itu tidak bisa overclock kalau yang generasi ke-7 itu seri ke-7 itu masih jadi clock nya agak sedikit meningkat dari 2 giga di 2,2 jadi tidak terlalu banyak signifikan ya ini saja untuk cek pertama kali jadi untuk ini akan saya install windows nya jadi saya skip dulu ya temen-temen ya install dulu oke ya temen-temen setelah selesai install windows ini agak sedikit lama kita nyalakan yuk saya install windows 10 64 bit oh iya temen-temen yang gak enaknya adalah ketika mendapatkan laptop tanpa presistem HP ini agak sedikit sedikit valid belinya yaitu tidak menyertakan CD driver jadi kita harus mendownload ini dari ini website HP sendiri ya agak sedikit apa namanya ini ya butuh effort usaha jadi bagi saya ini kekurangan minus karena kan sudah bilang dos tapi kalau dos okelah belikan atau atau sertakan CD drivernya kan kasihan kalau gini oke ini dia temen-temen setelah saya install windows 10 64 bit ini impresi pertama kali booting ya setelah saya install sih ini gak pertama kali kedua kalinya lah mobilnya gitu aja kedua pertama kali oke temen-temen semuanya nunggu bawa HP ini bagi saya yang kurang mantep atau berkenan di tidak berkenan di tidak di ini CD drivernya sedangkan kemarin yang asus aja kemarin sudah windows 10 include tapi masih di include dengan CD walaupun isinya driver ataupun ini manual oke temen-temen langsung aja ini dia HP 240 G6 impresi awal dari setelah saya install windows 10 kita cek aja langsung dari apa biasa tadi hardwarenya di ini di kelihatan corei 3 generasi ke-6 clock speednya 2GB ini dia dengan jis levelnya adalah 3MB cukup pencang lah dengan threadnya yaitu 4 sedangkan corenya adalah 2 ya cukup lumayan generasi ke-6 karena kenapa generasi ke-6 ini karena mereka kayaknya stok lama kemudian masih mungkin laku ya sehingga masih banyak beredar di sini kemudian ini RAM-nya 4GB yang available buset dah 1.8 waduh rakusnya berarti sebaiknya kalau beli laptop ini belikan lagi memori 4GB supaya tidak ini available bagiannya makin banyak ya untuk upgrade-nya sih harus mongkar lagi ya ya gak enak sih ya risiko karena core R3 seri murah 5 juta lebih dikit ya harus dengan terima konsekuensi yang udah ada ini dia grafisnya include seri 5200 dari 5520 sorry oke kita cek dulu eh ini di device manager-nya ya disini ya device manager-nya sih lebih explore dalamnya atau peripara di dalamnya hardware-nya teman-teman ini dia prosesnya prosesornya 4 thread 2GB dengan dual core-nya cukup pencang lah dengan display-nya ini dia 520 terhadir ya bukan Nvidia ataupun hati rodeon ya teman-teman ini aja impresi dari laptop HP 240 G6 di mana ya untuk generasi ke-6 dari core-nya 3 yang harga 5 juta lebih dikit masih cukup lah digunakan tapi ya itu tadi belum ada OS-nya alias instansi sendiri pakai linux ataupun microsoft windows oke teman-teman ini ACM dari saya dari laptop ini siapa tahu berguna untuk teman-teman ini plastik modenya jenis khasnya HP seperti ini ya kita nggak bisa sih claim ini jelek karena selera orang itu masing-masing jadi nggak bisa kita ini bilang jelek buruk atau lebih baik tergantung selera masing-masing menurut saya sih ya teman-teman ide inspirasinya dari laptop ini yang gimana dapat ini tas kemudian charger ya semoga berguna aja video saya ini bagi teman-teman yang ingin tahu atau ingin memiliki generasi ke-6 untuk seri core A3 yang murah lah ini oke teman-teman terima kasih stay safe jaga diri no hate and cheers cheers terima kasih 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 terima kasih